Sebetulnya dari para peneliti pengen merekonstruksi waktu ya. Apakah Sriwijaya memang sebesar kisahnya? Lalu apa bukti kebesarannya? Kalau disuruh nyari keraton, sulit. Kalau disuruh nyari keraton di mana letaknya, itu aja sulit. Kerajaan Bahari Sriwijaya dikenal dengan kekuatan maritim yang cukup besar dan tangguh. Mereka mampu mengendalikan jalur perdagangan utama Asia Tenggara selama berabad-abad. Namun sayang, kegemilangannya ini ternyata ceritanya tidak sebanding dengan jejak sejarah yang berhasil mereka tolehkan di sini. Bahkan sejarahnya cenderung tidak berbekas dan hening. Nah, pengembaraan menemukan kisah kedatuan Sriwijaya pun terus berlanjut sampai saat ini bahkan seolah tidak ada ujungnya. Maka dari itu, kami mencoba merangkum potongan-potongan kisah dalam potret Kala Sriwijaya. Masa kerajaan Sriwijaya berlangsung sejak abad ke-7 hingga awal abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini besar karena kekuatannya yang mampu menduduki jalur perdagangan Selat Malaka meliputi sebagian besar Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan sebagian lagi di Asia Tenggara. Sriwijaya hidup dari sektor pelayaran niaga dan bea cukai kapal asing. Didukung oleh armada dan pelaut yang tangguh. Kerajaan Sriwijaya pun akhirnya dikenal sebagai kerajaan bahari termahsyur kala itu. Karena keberadaan Sriwijaya, Palembang menjadi pelabuhan utama yang paling sibuk dan paling ramai. Bahkan jadi gerbang pelayaran niaga untuk masuk menuju ke kawasan timur Nusantara. Tapi sayang, Palembang seolah merahasiakan dan menutup rapat-rapat kisah purna kerajaan Sriwijaya. Akhirnya muncul sebuah tanda tanya besar. Apakah Sriwijaya memang sebesar kisahnya? Lalu apa bukti kebesarannya? Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya Dari banyaknya kerajaan yang pernah berjaya di Indonesia, kira-kira apa nih yang unik dan yang tidak dimiliki oleh kerajaan lain, tapi dimiliki oleh Sriwijaya? Kalau dilihat dari temuannya dan informasi dari prasasti, dari artefak, itu pertama adalah kerutkunan hidup beragama. Kemudian yang kedua, yang istimewa lagi, kemaritiman, pada masa Sriwijaya itu sudah ada kedaulatan di laut. Kenapa? Waktu itu ada peraturan bahwa pedagang-pedagang asing yang datang dari manapun, baik itu dari Persia, Arab, India maupun Tiongkok, itu begitu masuk wilayahnya Sriwijaya, harus menggunakan kapal Sriwijaya. Buktinya apa? Di dasar laut perairan Cirebon, itu ditemukan sebuah kapal yang teknologinya itu teknologi Asia Tenggara, yang biasa dipakai oleh kapal-kapal Sriwijaya, itu barang-barang dari berbagai kerajaan. Ada yang dari Persia, ada yang dari India, ada yang dari Tiongkok, semuanya ada di situ. Ada barang artefak Hindu, artefak Buddha, artefak Islam, ada semua di situ. Nah itu kan artinya, di dalam kapal itu sekaligus ada kedaulatan di laut, ada juga kerukunan beragama. Seperti apa nih kira-kira gambaran untuk tata kota Kerajaan Sriwijaya pada saat itu, Mas? Sejak dia dibangun menjadi sebuah perkampungan yang hanya terdiri dari beberapa rumah, sekarang ini berkembang menjadi sebuah kota. Kemudian berkembang menjadi sebuah kota. Yang luasnya setengah dari kota Palembang sekarang. Setengah dari kota Palembang, tapi mengambil lokasi di sebelah utara Sungai Musi. Sebelah utara Sungai Musi? Karena sebelah selatanya itu masih daerah rawa-rawa. Oke. Nah, pemukiman itu ada di pinggir-pinggir sungai. Jadi untuk sampai saat ini ya, itu seperti apa terus penelitian yang dilakukan oleh Balai Erkologi Pusat maupun yang bersama dengan yang ada di Sumatera Selatan ini untuk mencari jejak-jejak keberadaan Sriwijaya lagi? Apa nih yang sekarang sedang difokuskan? Nah, ternyata pada tahun 1988 itu kami menemukan indikator pemukiman di daerah rawa yang dulunya diduga merupakan laut. Itu di air sugihan. Itu kita menemukan manik-manik, menemukan keramik, dan barang-barang lain, barang-barang ternak kota. Nah, itu dilakukan secara khusus oleh Balai Arkeologi. Sampai saat ini dilakukan? Sudah berapa lama itu proses penelitiannya? Secara kontinu sejak tahun 2000. Tahun 2000 ya? Terus bersinambungan tiap-tiap tahun. Nah, dari temuan arkeologi yang sudah mas temukan ya sampai saat ini, karena kan juga sudah lama ini mencari jejak keberadaan Sriwijaya, apakah memang belum ada satupun yang bisa menguatkan di mana letak keraton Sriwijaya sendiri? Kalau suruh nyari keraton, sulit. Karena sekarang begini, yang datanya lebih banyak itu di runtuhan bekas ibu kota Majapahit di Terowulan, kalau disuruh nyari keraton di mana letaknya, itu saja sudah sulit. Sulit, ya. Apalagi di sini. yang jejak-jejaknya itu gak ada gitu loh. Tapi kalau untuk pusat kerajaannya, itu sudah dipastikan di Palembang ya, Mas? Kalau dilihat dari temuannya, di Palembang itu dari sekitar abad ketujuh sampai abad sembilan-sepuluh. Habis itu dia pindah lagi ke Jambi. Setelahnya berarti ke Jambi? Iya. Dan diduga runtuhnya berarti di mana, Mas? Kan runtuhnya di abad tiga belas, kan? Di Jambi mungkin. Kalau sudah keluar dari sini, berarti mungkin bukan di sini berarti runtuhnya? Bukan. Di Jambi. Meski asal-usul Raja Dapuntahyang Sri Jaya Nasa sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya masih menjadi misteri, namun bisa dipastikan, ia adalah seorang Melayu beragama Buddha. Sebab sisa-sisa tinggalannya, umumnya berbahasa Melayu kuno, bernafaskan Buddhis. Maka anggapan Pusat Kerajaan Sriwijaya di Palembang berada di tepian Sungai Musi cukup diterima. Karena karakter budaya masyarakat Melayu membangun peradaban biasanya tidak jauh-jauh dari laut, pantai, rawa, atau tepian sungai. Dari kondisi alam Palembang dan ketersediaan material bangunannya, diduga berbentuk rumah panggung dan berbahan kayu. Sriwijaya adalah kerajaan bahari. Artinya, geliat aktivitasnya berorientasi di pantai dan laut. Oleh karena itu, tampaknya memang tidak bisa diharapkan kalau Sriwijaya meninggalkan jejak keratonnya di sini. Wah, kira-kira di pantai di sini ya Pak. Apakah ada tanda-tanda untuk kerajaannya mungkin ada di sekitaran sungai? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Berdasarkan apa itu, informasi dari sumber Tantulis menyebutkan dibangun di atas air. Ada catatan yang seperti itu? Iya, jadi atas air itu bisa ditapiskan, bisa rawa, atau bisa malah sungai sendiri. Sering muncul di benak masyarakat nih Pak ya. Jadi, dikatakan bahwa Sriwijaya ini kerajaan yang besar, bahkan menguasai Asia Tenggara nih Pak begitu. Lalu, ketika kita kaitkan dengan temuannya, ini masih sangat sedikit nih Pak untuk menunjukkan kebesarannya nih. Jadi, biasanya kalau misalnya ditanyain seperti ini, apa nih Pak yang ditanggapi oleh arkeologi mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Itu pertanyaan yang sebetulnya gampang-gampang susah untuk menjawabnya. Karena, kami maklum juga pandangan masyarakat itu selalu yang bersifat bisa dilihat dengan mata. Bagi kami, para perliti, para arkeologi yang ada di Sumsel, meyangkini bahwa sebetulnya di Palembang itu tinggalan arkeologi yang sangat lengkap. Kita menemukan prasasti, menemukan candi, menemukan tinggalan-tinggalan arkeologi yang lain, manek-manek, arca dan sebagainya. Yang mengedikasikan itu adanya sering bisa ada di situ. Tapi itu mungkin bagi masyarakat belum cukup. Tapi bagi kami, sebetulnya di peneliti, di arkeologi itu, tinggalan yang secuil pun itu sangat berarti. Jadi justru itu, kita meskipun keterbatasan data, justru itu memacu kami untuk lebih giat mengadakan penelitian, untuk merekonstruksi masa lalu yang sebetulnya masih perlu kita perjelas. Jadi motivasi tersendiri? Ya, motivasi tersendiri. Sebetulnya bagi kami, data yang secuil pun tidak ada masalah. Karena pekerjaan di arkeologi itu, kita semacam detektif, kita semacam polisi. Tinggalan yang secuil pun harus kita paksa untuk bisa bicara. Apa kendala selama ini dalam menyusuri ataupun mengembarani mencari jejak-jejak keberadaan Sriwijaya sendiri? Ya, sebetulnya kalau dari tinggalan arkeologinya bagi kami cukup. Lama itu sudah banyak data yang kami kumpulkan. Cuma kami itu sebetulnya dari para peneliti pengen merekonstruksi waktu. Waktu itu lebih detail kata arkeologi itu. Tapi juga kami mengalami kendala karena sumber-sumber tertulis yang kita ketemukan itu sangat terbatas. Hanya prasasti. Dan prasasti pun tidak banyak bisa dikatakan, hanya 2-3 prasasti yang memang menunjukkan waktu. Bahkan tokoh-tokoh itu hanya terbatas sekali. Ada 2 tokoh yang bisa merekonstruksi dari Dapunta yang sama Bala Putra. Sementara data yang untuk mendukung itu sangat-sangat terbatas. Ini sebenarnya bagi kami kendala. Kendala untuk merekonstruksi dari segi waktunya. Tapi kita kombin, kita gabungkan dengan tinggalan-tinggalan lain. Misalnya teman keramik, tinggal arca. Itu secara relatif kan kita bisa mengetahui kronologinya. Tidak seperti kerajaan di Pulau Jawa, Sriwijaya tidak cukup lekat di hati masyarakat. Nyatanya kata Sriwijaya yang tertulis di prasasti justru sempat dikira nama seorang raja. Awal abad ke-20 ini dikaji ulang oleh peneliti berkebangsaan Perancis, George Codes. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa kata Sriwijaya adalah sebuah nama kerajaan. Hal ini terkonfirmasi oleh sejumlah catatan dari Tiongkok, Arab, dan Thailand. Data historis kerajaan Sriwijaya sebagian besar tertulis dalam prasasti. Dugaan Palembang menjadi pusat kerajaan Sriwijaya semakin kuat karena banyak temuan prasasti berasal dari sini dan usianya tergolong paling tua. Prasasti Kedukan Bukit tahun 682, Prasasti Talang Tuo tahun 684, Prasasti Telaga Batu, Bombaru dan Kambang Unglen yang berdasarkan bentuk paleografinya berasal dari abad ke-7 Masehi. Informasi tentang lokasi pusat kerajaan Sriwijaya tertera pada prasasti tertua yang ditemukan di tepian Sungai Kedukan di Palembang yakni Prasasti Kedukan Bukit. Di dalamnya diceritakan, Raja Dapuntahyang Sriwijaya Nasa melakukan mangalah Sidayatra atau perjalanan suci dari Minanga menuju ke Wanua. Berdasarkan tafsiran peneliti, Minanga bisa jadi daerah timur pantai Sumatera Selatan atau mungkin Jambi, dan Wanua adalah Palembang. Temuan arkeologis kerajaan Sriwijaya yang tersebar di luar Palembang seringkali membuat masyarakat latah. Ketika di daerah tersebut didapati tinggalan masa kerajaan Sriwijaya, lantas buru-buru masyarakat mengklaim ini pusat kerajaan Sriwijaya, dan terkadang didukung oleh teori dan pendapat peneliti yang sifatnya orientalis. Tapi apapun itu, Museum Sriwijaya ini adalah wujud kebanggaan Palembang sebagai bumi Sriwijaya. Museum ini menyimpan koleksi khusus yang berhubungan dengan kerajaan Sriwijaya, baik dari masa Prasriwijaya hingga periode Pasca Sriwijaya. Selain prasastinya, koleksi utama museum ini adalah kemudikapal asli yang digunakan pada masa Sriwijaya. Kenapa sih harus di Taman Purbakala Karanganyar ini pembangunan museum Sriwijayanya? Ada apa sebenarnya dengan tempat ini? Karena di situs Karanganyar ini tersendiri, itu banyak sekali ditemukan benda-benda peninggalan kerajaan Sriwijaya. Dan ini merupakan salah satu situs asli dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Makanya di situs ini tidak boleh diadakan bangunan-bangunan yang merusak bawah tanah. Karena di bawah tanah itu kemungkinan masih ada koleksi-koleksi yang belum ditemukan. Benda apa yang paling ikonik yang pernah ditemukan di daerah ini? Kalau benda-benda itu semuanya sama, semuanya bersejarah. Jadi seperti manik-manik yang di belakang itu, kita ada memiliki manik-manik batu-batuan itu ditemukannya di situs Karanganyar ini. Kemudian ada juga yang prasasti Kedukan Bukit itu juga ditemukannya di tepi sungai Kedukan Bukit yang letaknya tidak jauh dari situs Karanganyar ini sendiri. Berarti bisa dikatakan di sepanjangan kanal ini juga ada permukiman warga di jaman kerajaan Sriwijaya, Mbak? Ya, benar sekali. Karena di sekitaran kanal itu juga kita menemukan pulau buatan, yaitu Pulau Cempaka dan Pulau Nangka. Itu yang merupakan tempat permukiman warga Sriwijaya. Oh, itu sudah lama ada berarti Pulau Nangka dan Pulau Cempaka itu ya? Ya, memang sekarang tidak bisa ditampilkan lagi. Tapi pada dulunya pernah ditemukan tumpukan-tumpukan batu-bata yang diperkirakan itu bekas adanya Pulau Nangka dan Cempaka. Bisa dikatakan bahwa kerajaan Sriwijaya ini sangat sunyi lah jejak-jejaknya, sangat hening sekali begitu. Jadi kalau untuk masyarakat kita di sini di Palembang sendiri, kalau untuk Mbak lihat di museum ini, seperti apa sih sebenarnya rasa ingin tahu masyarakat Palembang untuk mengenal lagi kerajaan Sriwijaya di sini? Dari jumlah pengunjung museum misalnya. Kalau kita lihat dari jumlah kunjungan yang ada di museum ini sendiri, ya cukup drastis pengunjungnya itu cukup ramai. Karena lagi kata, terutama anak-anak sekolah itu mereka sangat antusias untuk mengetahui tentang kerajaan Sriwijaya itu sendiri, bagaimana bentuk situs Karanganyar ini, kemudian bagaimana museumnya, apa aja yang ada di dalam museum ini. Apapun ceritanya itu karena sering sekali ada kunjungan-kunjungan dari sekolah, maupun keluarga, maupun dari mancanegara, itu sering mengunjungi museum-museum kita untuk mengetahui cerita dari museum Sriwijaya ini. Jadi masih tetap ada kepedulian dari generasi kita untuk mengetahui lebih banyak tentang Sriwijaya ini. Berdasarkan informasi dari Prasasti Talangtuo tahun 684, Dapun Tahyang Sriwijaya Nasa membangun Taman Sriksetra. Taman tersebut kini dikenal sebagai situs Karanganyar atau Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya TPKS. Situs ini berlokasi tak jauh dari Sungai Musi, tepatnya di sebelah utara sungai. Petunjuk ini semakin menguatkan dugaan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya tak jauh dari sungai. Sriksetra bukanlah sebuah taman indah yang dipenuhi tanaman hias. Sriksetra bisa digambarkan sebagai sebuah taman ekologis atau hutan luas yang ditanami berbagai pohon seperti kelapa, pinang, sagu, dan bambu. Semuanya sengaja ditata untuk menjaga kelestarian alam pusat kerajaan. Di situs ini juga banyak dijumpai artefak yang menunjukkan adanya sebuah aktivitas permukiman sehari-hari pada masa kerajaan Sriwijaya. Sriksetra sesungguhnya dibangun untuk kebahagiaan makhluk hidup. Laku ibadat Dapun Tahyang Sriwijaya Nasa untuk mendapat berkah sang Buddha. Dengan hasrat suatu hari, ia juga akan menjadi Buddha, penyelamat manusia. Situs Karanganyar ini sendiri ternyata terbagi atas beberapa bagian. Jadi ada substitus Karanganyar 1, 2, dan 3. Nah, untuk Taman Perubakala Kerajaan Sriwijaya ini sendiri ternyata masuk ke dalam substitus 1, Karanganyar 1. Jadi merupakan juga substitus yang paling besar. Nah, ternyata dari ketiga substitus ini itu dihubungkan oleh banyak kanal dan parit. Nah, ini diduga sebagai jalur transportasi air pada masa itu untuk memasuk kebutuhan yang datang dari pesisir untuk bisa dialirkan ke daerah pemukiman yang ada di sini. Selain itu juga ternyata karena ini difungsikan sebagai tempat tumbuhnya tanaman komoditas pada saat itu, juga diduga air-air ini bisa menjaga agar tumbuhan tetap tubuh sehat di sini. Lalu seperti apa? Kita akan cari tahu. Di bukit kecil inilah latar belakang buddhisme Kerajaan Sriwijaya berkembang. Bukit Seguntang terletak di sebelah utara Sungai Musi. Bukit setinggi 26 meter ini adalah daratan tertinggi di kota Palembang. Sesuai data kota Sriwijaya, dataran tinggi dijadikan sebagai tempat suci. Bukit Seguntang dianggap sebagai Mahameru, sehingga berdasarkan konsep kosmologi Hindu-Buddha masa itu, kehidupan manusia berada di bagian selatan Mahameru. Dan daerah tersebut merujuk pada daerah tepian Sungai Musi. Lagi dan lagi, ini menjadi petunjuk bahwa kehidupan masa Sriwijaya memang tak jauh dari Sungai Musi. Karena bukit ini merupakan situs keagamaan, maka tinggalannya berupa struktur bata bekas bangunan stupa, struktur bangunan bagian tempat pengelola keagamaan, dan yang fenomenal adalah patung Buddha setinggi hampir 3 meter dari masa Prasriwijaya, tepatnya di abad ke-6. Prasasti terlengkap, Telaga Batu, menuturkan bahwa sistem pemerintahan dan organisasi kekuasaan Sriwijaya berbentuk kadatuan, artinya kumpulan para datu. Setiap datu memimpin mandala atau provinsinya masing-masing, dan Bumi Ayu adalah salah satu mandala Sriwijaya. Sebagai daerah pemasok komoditi hasil hutan, pertambangan, dan pertanian, kemakmuran Bumi Ayu bahkan melampaui daerah pusat kerajaannya. Lalu di sini berkembang pula masyarakat yang memeluk agama Hindu, ditandai dari peninggalan komplek percandian dan sejumlah arca Hindu. Ini yang menjadi bukti toleransi umat beragama sangat tinggi di masa kerajaan Sriwijaya. Semua petunjuk memang seolah merujuk pada tepian sungai. Tapi faktanya, belum ada temuan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya di sana. Berpuluh tahun kita terpesona karena misterinya yang belum menghasilkan kisah purna. Maka tanggung jawab Moril menyampaikan potongan-potongan kisahnya menjadi sangat berarti. Sampai nanti kita tiba di babak akhir yang menguaktabir, Purna Kadatuan Sriwijaya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang bisa menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!